Halo semuanya, hari ini kita ditemenin sama dua gamer nih Ada Pandu Winoto sama ada Ray disini Buat yang baru ketemu lo, bisa diceritain ga lo tuh sebenernya siapa? Gue ini content creator di salah satu game namanya Valorant, game PC Valorant, itu berarti kalo di pas lagi bikin konten tuh semua soal Valorant Iya, Valorant dulu Gak pernah ada yang lain di tempat lo? Engga, setia sama satu game Kita hari ini akan nyobain makanan-makanan dari game Ini makanan dari game Iya kan, jadi kita akan nyobain keyboard Hah? Makan dulu nih Ini makanan di game, bukan perangkat buat main game Bukan Nyobain mouse ya Gak dong, gak ada Nah hari ini kita akan mereview makanan-makanan dari game bareng dua orang gamer ini Iya Karena ini ada dua gamer, acara ini video kali ini juga di support sama ASUS ROG Wah, mantap ASUS Iya kan, karena gue kan suka dikirimin ASUS kan Iya 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 Laptop ASUS emang gue pake dirumah gitu Terus apalagi ROG, kalo main game kan harus pake ASUS ROG Iya bener Gue juga dirumah pake semua ROG Apa aja? Laptop, laptop gue ada laptop ASUS staff, ROG Terus PC gue semua komponennya dari cooler, dari VEGA, ROG semua Kalo gak salah lu mandi juga pake ASUS ya gini Iya, sambunannya Dikasih sabun Dia keramas gini nih Ada satu laptop yang akan kita review hari ini juga Tapi sebelum ngomongin laptopnya, gue mau ngobrol dulu nih sama Ray Tadi kan kita dapet dikit nih soal Valorant Tapi gue mau nanya, dari semua game, kenapa lu bikin konten harus Valorant? Karena cuma bisa main game Valorant Nemunya gimana tuh? Kalo tau lu bisa Bisa main itu, kan ada game FPS lain Dibilang orang cuma bisa main itu Yaudah main itu aja Jadi lu Sudah Lu cuma bisa main mobil aja Dota Dota Cupu main Dota Oke Ini apa namanya Yang ke FPS apa lagi sih? Yang lu mainin tuh sama Andaru apa ya bang? Overwatch Overwatch Cupu juga Tapi kalo Valorant Jago Dibilang orang jago Oh Soalnya kayak Tio kan Tio juga main Valorant Semua orang bilang dia culun Iya Tapi dia selalu ngerasa yang paling keren aja Yang paling keren Karena beli skin Iya Valorannya kebalikan Oh iya Dia gak ngerasa gimana-gimana terus semua orang bilang jago Tapi yang pasti beneran jago Beneran jago Karena orang terbukti Rangnya apa di Valorant? Rangnya nih Yang kuning namanya Radian Adek gue apa sih? Edgar apa sih? Diamond ya? Diamond Diamond sama Radian bedanya berapa? Empat Beda tipis lah Ya kayak tipis Oh Menurut lo untuk jago main Valorant tuh harus gimana? Karena gue sempet main Valorant Tapi culun banget gue Iya Gue gak ngerti tuh pake skill-skillnya Nah itu gimana itu Ray? Kan pertama kan kita dikasih duit nih Beli barangan Oh iya buat beli senjata duit kan Kan semua sama Semua sama Yang barang ini dibeli Iya Paling penting sih gear sih Gear tuh Gear tuh Kan game-nya kayak kewas banget kan Kayak haptic banget Jadi kayak Ya harus gearnya Gearnya bagus sih Kayak Contoh kalo gue PC nya harus bagus Oh maksudnya gak kentang gitu? Iya Kalau kentang Bakal mainnya susah banget sih Karena itu Lu harus lihat ada yang terbang Ada yang kayak lewat gitu Oh Itu kan kayak Kayak mirip Overwatch lah Cuma kalo ini lu harus lebih fokus lagi Karena lu Salah tembak dikit mati kan? Oke Emang temen gue tuh Ga naik-naik ranknya Dia pake Windows 98 kan Bang Itu Ventium berapa? Itu Ventium berapa bang? Kayaknya kayaknya Itu masih pake diskette Itu masih pake diskette lu bang Iya ya Iya sih masih pake diskette Modemnya masih Terrrr Lo ngalamin gak sih modemnya Terrrr Terrrr Lo gak ngalamin Lo berapa sih? 18 Jauh bang Jauh bang Jauh bang Jauh bang bener Jauh Ini kebanyakan makan ayam suntik Hah? Kok ayam suntik? Jadi lebih gede duluan Kok lu bisa makan ayam suntik? Ayamnya sakit apaan disuntik? Enggak itu Ayam yang Ayam yang gede-gede itu loh Ayam molar? Ya itulah gitu Oh itu jadi gue Meningkatkan hormon Lo 18 tahun 2004 Anjir 2004 Ini harusnya aja Hari ini tuh lagi ujian praktek Cuma Izin gak masuk Masa depan orang Iya bang Kita ubah gara-gara shooting no Gara shooting no Bener Ujian praktek lo sekolah dimana? Kolah Gue kebetulan SMK Multimedia kan Oh dimana? Di game C School Namanya game C School Ntar lu Multimedia tapi ada game nya? Dia malah support Kayak gue Oh Dia malah Timnya ya ada buat Tim eSports sendiri Ada eSports Serius? Kepala sekolahnya anak RRQ ya? Masuk tim Core wheel Gak kok bisa ada sekolah SMK Kamu dunggu-dunggu eSports banget Tapi jurusan SMK nya apa lu? SMK Multimedia Gak maksudnya ada jurusan game kah? Gak ada Semua ada game, fotografi Kayak animasi Terus videografi Terus videografi Berarti lo gak ada niat buat lanjut kuliah nanti? Kan biasanya kalo anak RRQ langsung kerja kayak Kuliah? Oh tapi lo ada niat kuliah? Ada Kemana? Ke nyebut namanya universitasnya Ya kalo gak jorok gak apa-apa Kenapa dia harus mikir? Oke ini sebelum kita masuk Ke review makanan dari game Kita review ROG nya dulu Iya Karena gamer itu kan deket sama ROG Tapi kalo dibayangan lu ROG itu apa? Canggih sih Canggih dan gak ngelag pasti main game yang berat Ya spek lu dia dewas sih Kalo buat gue tuh bisa apa aja Jadi karena dia Kan kadang orang mikir ROG itu hanya buat main game Tapi kalo buat gue dia buat editing itu powerfull banget Buat sambil nge-record Kan beberapa laptop tuh kalo misalnya emang Kalo gue kan buat gaming Record itu suka ini Suka patah patah suka panas gitu Apalagi buat live streaming Buat live streaming sih yang penting Buat live streaming itu yang penting Ya lo pernah gaming pake Kayak misalnya kalo dirumah kan ada PC gitu Kalo pake ROG yang laptop lo pernah kemana Kayak misalnya pergi keluar terus lo pake game kayak gitu Lagi turnamen Tapi udah janjian sama keluarga pergi gitu Misalnya Lagi turnamen tapi janjian sama keluarga pergi Kau bisa Jadi ya Kau bisa Jadi tinggal di hotel Colok 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 apa Baterai Semua laptop udah Tapi kadang internet hotel suka ngelag kan Suka ngelag kan Apa lo bawa sendiri Pake hotspot Hotspotnya colok Kan Laptop ROG udah support Udah support Thunderbolt Oh Jadi dari HP lo Ya walaupun HPnya HP apa aja bisa Tinggal masukin ke ROGnya Iya Jadi lo ga harus pake wifi hotel Ya di hotspot tuh lancar banget kok Oke yuk Mari kita Langsung kita review laptopnya Keren 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 Ini dia laptopnya Wah Lo nyangka ga sih ROG ngeluarin laptop segede ini bang Ini meja Ini yang ini Ini yang ini Ya mungkin Ya bukan yang ini Bukan Lo nyangka ga ini ROG ngeluarin laptop sekecil ini Pas gue tadi dikasih liat Gue juga bingung bang Kok kecil banget Karena ROG Gue tuh gede banget Yang di rumah kan Ternyata dia ngeluarin yang sekecil ini Mari kita coba buka ya Nah Wow Wow Cakep banget ya Ini standnya Ini standnya Ini standnya diginiin Wow Keren ya Keren ya Ini keren banget Bisa dicabut juga Apa ini Apa ini dicabut Wih Wadaw Gokil Jadi kalo kalian bikin sambel matah dirumah Terus mencetnya gimana kalo orang main game Ya kan ada ini Ini kan buat kayak Orang yang suka pake game yang di tap tap kan juga bisa kan Oke jadi kita bisa liat ya Ini bisa di copot Jadi lo bisa bikin ini jadi tablet Atau di kayak laptop pada umumnya gitu kan Ada touchpad dan lain-lain Nanti kita review lebih lanjut aja Ini kita simpen aja Bab Waduh ini baru bang Jangan bang Sebelum kita review manganan ya tebak-tebakan dulu Ini biasanya kita ada tebak-tebakan nih Pandu nih Lucu banget tebak-tebakan nih Soal game Game ini ya Game-game apa yang bertaring Game-game apa nih Yang bertaring Game-game yang bertaring adalah game shark Game-game yang bertaring adalah game shark Iyuk Tari-tari gitu Ada game shark Dia kayaknya udah ga main game Nggak game shark udah ga ada yang pake kan Iya kan Iya Hidup di jaman game shark kan Nggak ada Nggak kan Nggak Teken-teken Teken-teken Giteken-teken Lagi Oh ini belum yang 7 loh Belum yang 7 Dikit lagi keluar yang 8 Makin nyebel juga loh Teken-teken 8 kali Nih aku ada nih Nih ada Game-game apa yang nggak keurus Apa tuh Apa tuh Game-game apa yang nggak keurus Game yang nggak keurus Game yang nggak keurus Abed nggak tahu GEMBEL Apa sih? Ini dari Stardew Valley Roti kari Di Stardew Valley ada? Namanya? Lobster Beast Ini udah dimana pertanyaannya Gak usah khawatir Ini legit kok legit Dimana yaudah sebut nih biar dia tenang Liberta, di CP ada aman tuh Aman, aman, aman Tenang aja rei, pokoknya kita beliin yang aman Masalahnya memang ini udah 2 minggu ya Aman ini 2 minggu baru Makanannya aman tapi durasinya ya Pake apa? Lobster Beast Coba di google ini nya Pengaruh buat karakternya apa? Bikin apa? Karena coffee, kalo lo minum coffee di Stardew Valley Itu ngaruh ke energi atau apa gitu Iya ngaruh Terus ada lagi makanan yang bikin Attacknya jadi naik Ya kalo gue sih biasanya beli potion sih Gak dia bisa masak Terus suka dapet resep dari Orang-orang kota Tetangga tetangga Oke ini katanya kalo makan ini di game nya Dapet buff apa aja? HP nambah? Energi nambah 225 Oh kenceng tuh berarti tuh Kalo di Stardew Valley energi tuh penting loh Kalo ga lu ini kan Kelelahan Buat mancing kan Lobsternya ini banget ya Kerasa Mencekat banget Beneran udah 2 minggu ya Kerasa Ini pasti roti-roti sehat gitu kan Emang ga? Sourdough Oh Lobsternya berasa banget sih Lobsternya tuh berasa Tapi ini terlalu strong buat gua Iya Mungkin disarikan gitu kan Iya 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 mungkin ya Ini telak banget ya Iya Jadi kayak terlalu disarikan gitu jadi kayak Uh nambah lagi deh Belum kegigit Oh belum kegigit Tadi emang gue liat dia kemutin gitu sih Kayak sapu-sapu Kalo gua sorry to say ya Kalo gua kayaknya ga salah sih Gua engga Gua engga sih Tapi kalo di Stardew Valley mungkin Gua ngambil buff fishing nanti gua beli Buat nambah buff fishing Iya Kalo gua mancingnya masih rendah kan Oke Ini dari game Stardew Valley Jadi kalo ada yang tertarik nyobain Kalo bu Boleh gua Simpulin sih Ini kayak lu biasa makan lobster Dengan semua rasa lobster itu Disarikan jadi Jadi cairan gitu Jadi begitu lo gigit tuh Brrrr Langsung lobster berasa banget gitu Tajem banget Apakah roti ini yang cocok Di Di Dimakan sama Sup ini Gua sih gak Gak ketemu ya Kayaknya Mendingan yang lembut-lembut sih Iya Apa mungkin karena Dia pake roti ini tuh Untuk nge balance rasa stroke Iya Karena dia kan tobel banget ya Oh iya cobain deh rotinya Kayaknya tadi Kalo roti doang maksudnya Iya Kalo roti doang Iya Itu namanya roti Namanya roti doang Bukan ini doang Kan ini yang ini nih Iya Ini kan dari game-game Amerika ya Karakternya Obama namanya Karena Obama yang masuk ke sate Iya kan Sate 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 Basu Nasi goreng Nasi goreng Nggak Ui Nggak Ui dong Nggak dia kan ngomong di Ui kan Ini yang iklannya ada UFO Kampusnya Ada BSI Itu bukan Obama bos Itu yang mirip Lo pikir Lo selama ini pikir Obama Gue pikir Obama Tunggu tuh Tunggu tuh Lo pikir selama ini Obama Iya Jadi BA nya BSI Iya gue kena itu Iya Iya Gue kena itu Nggak tunggu Gue mau debak game nya nih Game yang sate apa ya Final Fantasy ini gue ngerasa Sate ini sate Indonesia banget Mungkin Dari Game Indonesia kali Karena Indonesia sekarang Developernya banyak yang Oh nggak ada yang bagus banget sih Iya sih Lu kayaknya suka tuh Game baru buatin Indonesia Yang SMA itu kan Iya Apa game apa nih Nggak tau deh apa ini Minecraft Hah? Minecraft Mana ada Minecraft Minecraft udah ada lu Sate begini Dia ada cook rabbit Ini nggak kotak-kotak aja Hah? Ini sate kelinci Sate kelinci Gue tega nggak tega sih ini Sambil bayangin betapa lucunya Iya Kenapa dibayangin Nggak tega gue Kan tinggal makan doang bang Ini dijual di puncak deh Biasanya Di puncak Cukup umum juga kok di Jakarta Di Jakarta juga ada Kok bisa ada orang tega ya Makan sate kelinci Ya ada Ini gue nih coba Gue ngebayangin Ini sama aja Karena dulu gue punya Kelinci Gue juga punya kelinci Makanya pas Jadi hati gue tuh kayak Aduh gimana gitu Bayangin Kayak bayangin dia lagi loncat gitu Terus ditangkep dibikin sate Gak usah divisualkan di kepala gue juga sih Tapi kita coba ya Enggak Ini ngasih efek di gamenya Plus 5 hunger Oh biar kenyang Biar kenyang Makanya makan sate kelinci bang Tapi kalo bentuknya kayak gini sih mungkin Gak keliatan juga Tadi kalo ga dibilang kelinci Gak tau sih Bener 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 Ini lebih kayak komodo ya Iya Ayo 3 2 1 Gak usah Enak Eh lu gak Gak kebayang Biasa aja Biasa aja sih Soalnya enak Iya Iya Pertama dari teksturnya dulu ya Jadi Sedikit keras ya Saosnya enak ya Saosnya enak Enak Kalo teksturnya itu Dia tuh kayak Ini loh apa sih namanya Yang di burger Kayak daging giling Ground beef gitu Kayak ground beef Tapi jauh lebih Lebih kenyal gitu Kalo gue Jadi gue ngebayanginnya itu Dia tuh Gak sesuai di kepala gue Soal sate kelinci ya Karena sate kelinci di kepala gue tuh Mungkin dagingnya Agak kayak kambing Terus agak Amis Atau agak pengus Karena kan kelinci gitu kan Tapi ini tuh gak sama sekali Ini termasuk yang enak sih Lu pernah makan Terus kegigit ada kayak tulangnya Jadi Kebayang gitu Kalo itu sendinya dia untuk lompat Kok bisa dia makan sate kelinci Ketemu sendinya Ini pas dia lagi loncat Ini pas dia lagi loncat Iya Tulang ekore gitu Tapi lo suka Tapi lo suka Ya kalo yang ini suka Oke Kalo biasa gak suka Cuman gue gak bisa sih Kalo ngabisin 10 gitu gak bisa Kalo satu doang Cuman buat shooting Kayaknya oke lah Oke jadi minggu depan Gue ada pekerjaan ke London Bareng Fadi Ini Fadi lagi Pasti sombong punya pokemon dari London Pokemon Pokemon Go Pokemon Go iya Masih Gue kemarin di Singapore main Nah ada beberapa shootingan yang harus langsung di edit Jadi Fadhil tuh minta laptop yang portable dan fleksibel untuk ngedit dimanapun Nah pas banget nih dari tadi kita lagi ngomongin laptop ini kan Asus ROG ngeluarin ROG Flow Z13 Beratnya ini cuman 1,1 kg Tapi sanggup buat ngedit Main game Atau entertainment Nah biasanya orang kalo ngeliat laptop yang portable gini Pasti khawatir sama portabilitas Nah laptop ini tetep Compatible buat dipasangin sama mouse, keyboard, atau joystick Ini tuh bisa dicopot keyboardnya Tadi kan gue udah kasih liat ya Keyboardnya bisa dicopot Jadi di beberapa kondisi bisa jadi tag Kalo mau ngedit atau main game Tempel keyboard Kalo mau preview video atau nonton film Tinggal copot aja Terus ditonton seperti Ted Jadi ini laptop versatile banget Nah sekarang gue mau ngomongin performance Laptop ini pake Intel generasi ke-12 Yang 28% lebih kenceng dari generasi sebelumnya Varian yang dikirim ke gue ini Pake yang prosesor Gen 12 Intel Core i7-12700H Kalo kalian butuh yang lebih kenceng Ada juga pilihan yang i9 Untuk graphic cardnya pake RTX 3050 Ti Yang udah ada teknologi yang bikin laptop ini lebih hemat daya Nah kalo kita liat layarnya ini touch screen Dan rasionya 16 banding 10 120Hz Full HD Dan sudah tersertifikasi Pantone Dijamin mata dimanjain banget sama gambar yang dihasilkan Nah laptop ini juga udah di design untuk lebih senyap saat pekerjaan berat Kayak ngedit render atau main game Oke sekarang kita lanjut makanan berikutnya Ini salat gas top ya Ini salat gas top ya Burrito dari mana nih burrito Dari Overcooked Oh pemain tuh Game bikin rusuh ya Game bikin rusuh tuh Bener 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 Ternyata dia mainin juga game-game yang lain Iya game dulu nih Gara-gara diajak aja Apa Overcooked Itu kan game agak kasual-kasual gitu Tapi lo lah ada kepikiran kayak mau ganti game lain ga? Kayak misalkan kadang game itu kan ada umurnya Kayak dulu nih Overwatch nih Wah gue main hampir tiap hari pak Overwatch segala macem Tapi sekarang Overwatch 2 aja ga terlalu banyak Ga terlalu pengen banget ya dimana? Lo ada keinginan kalo misalnya Valoran udah menurun Lo ganti game lain gitu? Sama ini belum sih Karena Valoran aja ini baru Dia baru niat banget Sekarang? Iya tahun ini mereka niat banget Valoran tapi sih developnya Riot ya? Justru dia baru ini kayak Lagi peaknya gitu Lagi pengen menuju peak Soalnya dia tahun ini niat banget Oke 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 mari kita coba Burrito di overcooked Ini apa buritonya? Yang cewek nih Daging apa? Rombi Kalau cowok kan parito Oh gitu Burrito Kalau cowok Parito Iya 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 Oke 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 Gitu deh 3 2 1 Enok Ini yang paling susah dimasak di overfit Bikin apa nih? Wrapnya kali ya yang susah ya Kayak kornet gitu ya Bikin rotinya ini ya Karena harus di oven dulu kali kan Iya Lalu Dagingnya belum dagingnya Masukkan tepung dulu Telur terus di oven Iya sih Dagingnya disini cincang Tapi ini kornet banget ga sih bang dagingnya? Kayak sih ya Iya kan? Kornet banget tau Oke lanjut ya Ini dari game apa? Final Fantasy 5 Oh ini Final Fantasy Oh Ih itu juga game masa kecil gue tuh Final Fantasy 7 tuh Yang enak dari ikan-ikan kayak gini Adalah Kalo masih garing Kalo masih garing Kalo masih garing Gue kemaren liat Ikan ngelompat Aneh bener Kenapa bang? Ikan kelinci Kelinci Ikan kelinci Oh Joke-joke 18 tahun tuh gimana sih? Joke 18 tahun ya 18 tahun Misalnya gitu Meme-meme gitu ya Meme Suara kentut Prat gitu Ntar dulu nih Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Lebih lucu Lucu karena kita ga ngerti Karena kita ga ngerti Iya emang kayak gitu Jadi lagi Kita ga ngerti makanya ketawa Oh Kayak lagi ngomong Tiba-tiba kentut gitu Itu lucu tuh? Lucu Iya 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 Ayo kita coba Sampai Hmm Hmm Ikan begini ya? Ya ikan Iya sih Ikan 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 Dia soal nada Itu dia makanya Ikan Ikan Terut oke ini emang kaya ikan biasa sih gua ga bisa bedain sih ga terlalu berasa banget ga ga bisa bedain ga pake bumbu apa-apaan kayaknya bang ya? pake garam iya garam dia dia agak ngagetin ya oke ini apa nih? danggo itu danggo monster hunter monster hunter lo main monster hunter ga ya? engga iya seru banget re lu main jam mahal soalnya murah 500 ribu dulu pas nama keluar kan? sekarang udah 200 ribu tapi udah ga hype orang kan main buat hype kan? yang seru dong bukan yang hype dong mahal pertama keluar berapa sih? 800 biasa 800an gua punya temen re itu mahal kan? mahal ga? mahal gua main nih gua beliin tuh gamenya re gua beliin ga main lagi dia re siapa tuh ya? cuman gatau siapa depannya pe belakangnya andu engga gua main ga lo gamain lo maen orang gua beliin lo gamain lo main cuman berapa ketemu anjanat lo ga main lagi kan gua mainin gua anjanat dibantu lo bang kan gua 3 hari mainin anjanat pusing gua berhenti gara2 main anjanat iya 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 pusing tuh gua mainin oke danggo ya danggo danggo gua pilih yang ini deh yang maneranya ini beneran danggo namanya tau ya udah jadi gua pikir ya kan gua main monster hunter sebelum kita lawan monster itu harus makan danggo dulu iya buat nambahin spaksenya nambah gua pikir tuh danggo itu bukan makanan beneran ternyata ada dari mana nih? jepang kan? jajanan jepang bang jajanan cuman gua baru tau ini manis ini gatau nih rasanya apa aja? ini pasti punya gua original ya? oh iya beda-beda ini? ini apa? tiga rasa itu ga? kawai itu kawai belum jembatin coba yuk tiga dua satu kayak dodol kayak mochi kok danggo gini ya? ga ada rasa kalo lu apa? yang lu rasain kayaknya manis dikit ya? tapi karir karir lu tuh akademis akademis gitu lu ngebayanginnya apa? pasti tadinya tuh buat game kan terus lanjutin ke SMK multimedia biar fokusin buat gamenya bikin gamenya developer lah lu pengennya ada yang pengen jam mau jadi develop gitu ke sekolah aku itu tuh ternyata ternyata main game main game ini nih Valorant iya terus udah ga buat game lagi semenjak main game Valorant tapi kedepannya katakanlah dalam masa 10 tahun lah gitu lu kebayangin lu pekerjaan lu apa? yang bakal dilakuin bakal ditetap di game sih apapun yang dateng di game nah tapi kalo misalnya udah udah misalnya game tipe-tipe mati gitu jadi ga mati yaudah mungkin ga sih ga bakal mati kan kalo misalnya anggep mati tiba-tiba tiba-tiba game nya di band atau apa kan game di band di seluruh dunia misalnya yaudah jadi buddha korporat mungkin oh kerja aja kerja aja oke tadi makanan tadi yang nomor 1 paling enak apa menurut lu kayaknya ga ada yang enak sih kalo liat dari XTC standard aja sih tapi yang paling enak banget dimakan burrito sih kayaknya iya burrito 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 paling masuk akal paling masuk akal sisanya bahkan dango sekalipun gua kok iya mungkin enak loh iya orang itu jajanan jepang kan apa mochi apa apa salah juga ya kita mesen rasanya iya kebetulan gua dapet yang emang tawar juga iya bener apa yang salah iya 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 terima kasih semua yang udah nonton kalo misalnya ada yang tertarik sama laptop yang tadi ASUS ROG Flow Z13 bisa cek link di deskripsi makasih buat Panu makasih juga buat Ray thank you semua yang udah nonton ya